Halo Sobat GenFest, ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik tentunya, yaitu terkait dengan sektor perbankan. Nah untuk membahasnya, saya sudah ditemani oleh Owen Sebastian Chandra selaku riset analis untuk sektor perbankan. Halo apa kabar Owen? Baik Mas Mino, terima kasih ya. Terima kasih juga sudah mau datang di podcast kali ini, dan mungkin kita langsung aja ya mulai obrolan kita. Nah tentunya kita akan banyak ngobrolin nih terkait dengan sektor perbankan. Dan kita tahu nih sebentar lagi ya, emiten perbankan ini akan menjadi emiten pertama kali yang akan mulai merilis laporan keuangan ya di kuartal 2 tahun ini. Tapi untuk emiten perbankan ini kan sebenarnya juga secara rutin setiap bulan merilis kinerja mereka ya. Nah bagaimana sih secara umum hasil kinerja keuangan untuk emiten perbankan di 5 bulan pertama tahun ini? Jadi untuk hasil kinerja bank-bank besar terutama The Big Four Bank, Bank Syara Indonesia, dan juga Bank BTN, melaporkan hasil 5 bulan yang di tahun 2004 yang kita bisa bilang cukup bervariasi ya. Hal ini disebabkan karena ketergantungan pada faktor-faktor seperti kondisi makro ekonomik yang tidak terlalu mendukung, terutama yang mempengaruhi segmen mikro di Indonesia ini. Lalu juga ada likuiditas environment yang bisa dibilang cukup ketat ya di industri perbankan ini. Dan selain itu juga di akhir bulan April, ada juga kebijakan kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia yang kita bisa bilang itu cukup surprising ya untuk para-para investor dan analis di Indonesia. Kalau kita lihat lebih detail ya, kita melihat bahwa hasil bank BCA Dambris itu, kita cukup yakin itu sangat solid. Sedangkan bank-bank SOI atau BUMN lainnya itu relatif di line, dan salah satu bank yang di 5 bulan pertama dari yang kita cover itu cukup risultnya cukup below itu adalah bank BTN saja. Cukup bervariatif ya, tapi memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah ini yang menarik adalah, kalau kita lihat ya, sejak emiten perbankan BCAP ini mulai merilis kinerja mereka di 5 bulan, terutama BRI sih yang paling saya perhatikan, ini harga sahamnya itu mengalami kenaikan yang lumayan lah ya. Boleh betulnya dia rally dari bottom-nya yang sebelumnya ini kan cukup tertekan sebelum rilis laporan keuangan tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah laporan keuangan tadi ya, yang 5 bulan itu yang menjadi pendorong utama kenaikan harga sahamnya, atau ada faktor lain nih, selain dari laporan keuangan di 5 bulan pertama tahun ini? Nah, itu sangat baik. Menurut kita, kinerja 5 bulan ini, untuk bank-bank yang besar ini, terutama di bulan Mei-nya, itu pasti ada improvement dibandingkan bulan April atau bulan sebelumnya. Yang kita sangat senang, yang kita bisa pantau itu adalah dari sisi net interest margin, atau margin bunga bersih dari bank-bank di bulan Mei ini ya. Karena jika kita melihat perbedaannya dari bulan April, ke-6 bank ini, net interest margin-nya itu naik sebesar 10 basis point, di berbagai basis. Dan hal ini terutama didorong dari sisi kenaikan aset atau loan yield bank itu ya. Selain itu juga ada faktor kedua, yaitu dari sisi kredit kosnya ya. Di mana yang kita lihat, kredit kos ini, remain relatively in line, atau mungkin lebih sedikit baik daripada guidance yang diberi bank-bank ke-6 ini. Yang salah satu bank yang kita lihat kredit kosnya itu melebihi, atau lebih buruk dari guidance yang mereka berikan adalah bank BRI. Namun di bulan Mei ini, kita lihat ada signifikan improvement di kredit kosnya. Jadi hal ini memang memberikan imej bahwa bank BRI itu sedang melalui, ada perbaikan juga lah dari sisi aset kualitinya. Lalu, di atas ini juga kita bisa bilang overall, result itu memang lumayan resilient lah untuk bank-bank ini. Kita juga merasa bahwa saat kita melihat net foreign art flow, atau art flow dari luar negeri itu, sepertinya sudah bottoming out ya, di akhir bulan terakhir itu, di akhir bulan itu. Jadi, kita merasa ini ada kemungkinan yang bagus untuk para investor untuk bottom fishing. Jadi memang boleh dibilang, tadi ya, satu hal adalah terkait dengan laporan keuangan yang cukup baik ya, setidaknya secara month on month. Kemudian yang kedua juga ada kemungkinan untuk bottom fishing, karena memang harga sahamnya kan sudah mengalami penurunan yang cukup dalam. Betul. Oke, next kita ke pertanyaan yang ketiga nih. Nah, ini kita lanjut ke laporan, musim laporan keuangan yang akan datang nih, di akhir bulan, bahkan di tanggal 26 kayaknya sudah ada mulai yang rilis ya. Nah, ini kira-kira seperti apa nih, Owen, kinerja mereka di, apa namanya, kuartal kedua, dengan melihat hasil sampai dengan lima bulan tadi gitu. Iya. Kalau kita lihat trajekteri lima bulan terakhir dan, terutama di bulan Mei ini, kita cukup yakin bahwa bank besar ini akan melaporkan kinerja keuangan dan second quarter yang cukup inline lah. Terutama oleh bank BCA dan BRIS. Untuk smaller dan mid-size bank, itu mungkin akan lebih sulit karena adanya pressure dari sisi funding mereka, cost of fund, dan juga yang mempengaruhi juga margin, net interest margin mereka. Jadi secara umum, bank-bank besar ya relatif masih akan oke lah ya. Iya, betul. Kalau untuk bank-bank yang kecil dan menengah, ya tadi problemnya karena sekarang di kondisi likuiditas yang cukup ketat, jadi net interest margin mereka cenderung tertekan. Betul, karena mereka harus untuk mendapatkan funding untuk bank mereka, mereka harus remain competitive dengan big bank ini, yang dimana mereka lebih punya bargaining power lah untuk deposito itu. Nah ini terkait dengan faktor external nih, OAN. Jadi terakhir kan, The Fed merasa belum yakin sebenarnya bahwa angka inflasi itu akan mengarah ke sasaran jangka panjang 2 persen gitu. Tapi data-data terakhir, ini nampaknya ini memperbesar nih peluang pemangkasan suku bunga di bulan September. Di bulan September ya, saya lihat terakhir probabilitasnya itu angkanya sekitar 70 persen lah. Jadi naik lumayan dari minggu sebelumnya sekitar 66 persen. Nah sebenarnya apa sih dampak dari perubahan kebijakan ini dalam hal ini adalah pemangkasan suku bunga bagi perbankan di Indonesia. Tentunya untuk emiten-emiten yang tercatat di bursa kita. Ini sangat baik karena emang suku bunga Fed ini sangat kuat ya. Karena bisa berperan cukup besar terhadap sektor perbankan di Indonesia. Karena jika suku bunga Fed ini diturunkan misalkan di September, kami yakin Bank Indonesia juga akan mengikuti aksion ini. Dan juga menurunin suku bunga BI-nya. Kalau dari sisi bank, ada dua hal yang akan terdampak dari penurunan suku bunga BI ini. Yang pertama adalah cost of funding. Dan yang kedua adalah asetly yield perbankan ini yang banyak terdiri dari low yield bank-bank tersebut. Nah, untuk jika penurunan suku bunga ini emang terjadi, hal yang kita bisa bilang positif adalah dari sisi cost of fund di mana suku bunga simpanan bank, terutama depositonya itu juga seharusnya turun. Hal ini akan memberi positif katalis untuk bank-bank yang di mana komposisi third funding mereka itu terdiri kebanyakan dari deposito. Karena bank-bank tersebut dapat menurunkan bunga deposito yang mereka berikan kepada nasabah-nasabahnya dan hal ini bisa terjadi lebih cepat. Oke. Dibandingkan jika dibandingkan dengan bank-bank yang komposisi third party fundingnya itu lebih banyak terdiri dari kasa mereka. Oke. Nah, tapi juga ada sisi negatifnya juga dari penurunan suku bank. Yaitu hal ini mendampak negatif terhadap aset yield dan landing rate bank-bank karena jika komposisi kredit yang diberikan bank-bank tersebut sebagian besar terdiri dari floating rate maka landing yield itu juga akan mengikuti penurunan suku bunga BI tersebut. Dan hal ini ada hal yang negatif karena pada akhirnya juga bisa membuat NIM bank tersebut turun ya. Jika kita melihat bank-bank yang lebih banyak menyalurkan kredit dengan fixed rate nah itu sebenarnya lebih bagus untuk mereka karena jika bunganya fixed rate dan suku bunga BI itu diturunkan fixed rate itu akan tetap di presentasi yang mereka berikan saat waktu itu. jadi tergantung dari apa namanya karakteristik apa namanya dana pihak ketiga kemudian juga dari kreditnya ya. Betul. Oke Nek mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya di sesi podcast kali ini yaitu terkait dengan rekomendasi nih karena pasti Sobat GenPES juga menunggu nih nah dari sekian banyak saham yang di cover nih di emiten sektor berban kan untuk rekomendasinya apa aja nih dan kira-kira target harga dari masing-masing emiten tersebut berapa gitu untuk top 3 pick kita untuk sekarang masih di Bank BCA Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia untuk ketiga bank ini untuk Bank BCA terutama target price kita adalah Rp10.900 untuk Bank Mandiri Rp7.100 dan untuk Bank Syariah Indonesia di sekitar Rp2.900 tentunya hal-hal salah satu hal yang positif yang dapat memberikan boost terhadap share price mereka sekarang adalah improvement di net interest margin ini ke depan ya karena kita sangat ingin melihat adanya loan repricing terutama dari Bank Mandiri dimana mereka juga sedang berusaha untuk menaikan lending yield mereka dan pada akhirnya menaikan net interest margin mereka tetapi dari sisi kita kita juga melihat Bank BNI itu sebenarnya memiliki potensial yang paling besar ya upside-nya karena sekarang harganya di sekitar Rp4.800 dan target price kita itu untuk Bank BNI di sekitar Rp6.500 jadi upside-nya masih ada sekitar 30% untuk Bank BNI akan tetapi yang paling penting untuk kita pantaui di Bank BNI ini agar harganya bisa naik itu adalah dari sisi kredit cost mereka karena kita sangat ingin melihat aset kualitinya itu memang membaik untuk Bank BNI jika saya itu juga sebenarnya untuk bank-bank yang lebih small dan mid-size bank-bank ini satu katalis yang penting itu juga sebenarnya fat-rate itu karena jika fat-rate terjadi dan BI juga menurunkan suku bunga mereka untuk mendapatkan third-party funding ini mid-size dan small-size bank ini tidak perlu lebih agresif untuk mendapatkan dana mereka oke thank you Owen untuk penjelasannya yang sangat padat dan tentunya sangat berisi ya teman-teman oke sekian podcast berani berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia jangan lupa untuk like subscribe dan komen youtube CGS International Sekuritas Indonesia kalau tidak mulai sekarang kapan lagi see ya sub indo by broth3rmax